Pemisah Anda kembali di Healthy Life setiap hari Senin kita memperbincangkan bagaimana mengatasi berbagai macam penyakit dengan cara-cara yang alami. Hari ini kita berbicara mengenai serangan. Maksudnya, segala hal yang membutuhkan serangan itu mendadak, selalu tiba-tiba bentuknya. Nah gimana coba bayangin kalau serangan itu menyerang jantung Anda, kemudian tidak bisa bekerja secara maksimal atau bahkan juga mati. Ayo bayangkan kalau itu terjadi dalam hidup Anda. Dan permasalahannya serangan ini bisa kita atasi 10 tahun atau 20 tahun sebelumnya. Itu yang kita perbincangkan. Jangan kemana-mana, karena saya sudah bersama dengan Dr. Daniel. Seperti biasa, apa kabar dok? Luar biasa. Jadi sebetulnya bisa kita cegah serangan itu semasa muda. Yes, betul sekali. Oke, sebelumnya kita lihat video pengantasan lebih dahulu. Silahkan. Menurut saya sih, biasanya kalau gejala kayak serangan jantung itu tuh awal mulanya biasanya dari kayak sesak nafas dan juga mudah cemas dan belisah. Dan suka pingsan juga agak. Setahu saya, gejala dari serangan jantung itu merupakan sesak nafas dan mungkin juga bisa sakit di bagian dada. Biasanya penyebabnya tuh kalau serangan jantung kalau menurut saya itu biasanya gara-gara karena sering merokok. Dan juga kadang-kadang karena makanan nggak teratur dan juga penyakit dada tinggi sama kolesterol. Kalau menurut pengetahuan saya, penyebab gejala di jantung itu bisa saja karena merokok. Karena kita tahu merokok dapat merusak bagian jantung dan pernafasan lainnya. Biasanya untuk mencegah serangan jantung itu tuh sebaiknya bagi perokok untuk tidak merokok lagi. Dan sebaiknya juga untuk lebih menjaga makanan dan mengurangi mencari makanan yang rendah kolesterol. Kalau menurut saya, mencegah penyakit jantung itu bisa juga dengan olahraga secara teratur dan juga mengecek tekanan darah. Oke, itu tadi pendapat dari masyarakat dan memang anak-anak muda ya. Jadi sebetulnya awarenessnya udah ada untuk penyakit ini ya, dong? Iya, bagus sekali ya. Bagus ya. Karena kan seperti tadi tadi sudah sebutkan bahwasannya serangan jantung itu seperti seakan-akan tiba-tiba. Mencuri di malam hari? Iya, seperti petir di siang bolong gitu ya. Tapi terus setelah itu terjadi sangat merepotkan dalam artian semua orang akan menjadi sangat khawatir. Bahkan penderitanya sendiri ya, karena ada sensasi kita itu hampir mati gitu kan. Sensasi hampir mati? Iya, jadi nyerinya itu sampai dirasakan seperti itu. Dan ini adalah sesuatu yang tiba-tiba dan harus diatasi dengan cepat apabila tidak ingin menyebabkan kematian. Menariknya ketika dokter bilang tiba-tiba, kemudian sebetulnya bisa diatasi. Tapi kebanyakan kasus-kasus serangan jantung ini sekarang juga ada pemain bola yang tiba-tiba di tengah lapang terus meninggal usianya baru 20 hati. Kita tahu ada beberapa juga artis yang tiba-tiba meninggal pada kelihatannya fit. Sebenarnya serangan jantung ini apa sih dok? Ya, serangan jantung itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang terjadi pada jantung kita. Kalau secara awam disebut penyakit jantung koroner. Artinya apa? Terjadi suatu penyakit pada koroner. Koroner itu peguluh darah sebetulnya yang mensuplai untuk jantung kita sendiri. Jadi kalau jantung kita yang tugasnya memompah darah ini terjadi kekurangan suplai. Misalkan karena pembuluh darah yang kecil di jantung tadi itu mengalami penyumbatan atau penyempitan. Maka ini akan terjadi suatu defisit dari oksigen. Jadi jantung kita kekurangan suplai, kekurangan oksigen, kekurangan makanan. Akhirnya dia tidak bisa berkontraksi dengan baik dan mengalami kematian. Nah jantung kita kan dari otot, ya sebetulnya terdiri dari otot-otot jantung dan apabila dia kurang suplai, dia tidak bisa berkontraksi lagi atau kontraksinya itu seperti hanya bergetar saja. Padahal dia harusnya memompah, memompah cairan yaitu darah. Dan apabila tidak mampu lagi, maka akan terjadilah yang disebut serangan jantung koroner. Atau istilahnya akut myocard infak. Akut berarti terjadi cepat. Itu yang menyebabkan sakitnya di sini. Ya, itu tadi. Tapi memang gitu ya dok, emang sebetulnya ada gejala sakitnya atau enggak sih? Kok ada yang bilang katanya tiba-tiba, ada yang langsung ngerasanya di dadanya ada tekanan. Jadi memang yang khas itu terjadi nyeri pada daerah dada atau daerah ulu hati disertai rasa sesak. Lalu juga dia bisa menjalar ke daerah bahu atau tangan kiri atau daerah yang lain pada dada. Yang kiri ya, yang paling terasa harusnya di kiri ya? Yang khas begitu. Tapi kadang-kadang juga seperti ke daerah kanan juga. Apa sih dok yang menyebar itu sakit, semutan atau apa? Ya, rasa seperti semutan, lalu seperti kram begitu ya. Kadang ke daerah rahang, rahangnya itu terasa seperti nyeri, seperti kram begitu ya. Seperti kesemutan juga begitu. Dan rasa nyerinya itu khas ya, dia seperti ditindih atau dilempar batu. Jadi rasanya itu sakit sekali. Di sebelah kiri ya dok ya? Ya, di sebelah tengah, agak ke kiri sedikit begitu ya. Dan apabila kita biasanya bisa jalan 50 meter atau bahkan berlari sampai 100 meter, ini hanya misalkan 10 meter sudah sesak. Dan rasa nyerinya atau sesaknya itu pada saat istirahat tetap dirasakan. Dok, sebetulnya kalau kemudian ada yang tiba-tiba serangan, langsung meninggal dan sebagainya. Nah, itu ada gejala panjangnya enggak sih dok? Atau tiba-tiba memang yang namanya jantung itu memangnya tadi pencuri di siang bolong itu? Betul, sebetulnya memang ini dirasakan tiba-tiba, seakan-akan tiba-tiba. Tapi sebetulnya prosesnya tidak tiba-tiba. Jadi sebetulnya sudah terjadi penyumbatan atau penyempitan oleh lemak atau kekakuan pembuluh darah di koroner tadi, ya di pembuluh darah jantung tadi yang mensuplai jantung itu terjadi sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun. Yang lama-lama menjadi bukit. Iya, bisa lama. Bisa lama, bisa 5 tahun, 10 tahun, kadang 20 tahun terjadi penumpukan lemak sedikit demi sedikit di pembuluh darah jantung koroner yang ukurannya notabene kecil. Nah, ketika itu terjadi itu ada gejalanya enggak dok? Nah, gejalanya ini bisa samar. Jadi kalau tadi itu gejala khas, kalau yang terjadi penumpukan sedikit demi sedikit, itu gejalanya samar-samar. Artinya apa? Kadang-kadang disalah artikan seperti mah gitu ya, seperti nyeri ulu hati. Oh, di atas perut ini ya dok ya? Iya, jadi kan terjadi defisitnya oksigen yang mensuplai jantung tadi terjadi sedikit demi sedikit. Artinya pembuluh darah yang misalkan tadinya sebesar ini misalkan ya, terus jadi semakin sempit karena lumen atau bagian dalam pembuluh darahnya itu, salurannya itu menyempit. Karena dindingnya menebal, karena penumpukan dari lemak kolesterol, lemak LDL yang jahat, itu terjadi sedikit demi sedikit. Oke. Begitu, dan gejalanya tadi tidak khas. Itu gejalanya, tapi penyebabnya itu? Penyebabnya ya, dari kolesterol yang tinggi, lalu stres juga bisa membuat pembuluh darah menjadi menyempit. Ya, stres makanya pemirsa. Terus kurang olahraga, malas berolahraga, kurang aktivitas, lalu makanannya cenderung yang kolesterolnya tinggi, lalu kadar gulanya tinggi, atau karbohidratnya tinggi, dan itu kan pola makan kita sehari-hari. Orang Indonesia kan kalau makan pasti karbohidratnya tinggi dan banyak gorengan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Santor dan sebagainya. Begitu, jadi ketidak khasannya ini menyebabkan kita terus menjadi seakan-akan, ah tidak apa-apa. Begitunya, kalau tidak diperiksakan dari sedini mungkin, misalkan periksa jantung, EKG. Sekarang kalau di perusahaan kan sering dilakukan check-up rutin ya, labnya bagaimana, kolesterolnya bagaimana. Apabila tidak pernah diperiksa, kita tidak pernah tahu. Dan kadang-kadang orang juga, wah takut diperiksa nanti ketahuan penyakitnya. Nah, itu justru harus diperiksa. Nanti saya akan tanya-tanya lebih lanjut, karena data dari WHO menyebutkan bahwa wanita itu lebih banyak yang terkena serangan jantung daripada yang pria. Nanti saya akan tanyakan faktanya di lapangan, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa data dari WHO menyebutkan bahwa jantung masih menjadi penyakit nomor satu penyebab kematian terbanyak di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Dan usianya di atas 60 tahun biasanya ya dok ya, Indonesia juga di usia itu ya? Iya, jadi kalau tadi yang tadi disebutkan wanita, tapi lebih banyak gitu ya, itu ternyata apabila setelah usia tertentu. Jadi setelah usia menopaus biasanya. Kenapa? Karena ada pengaruh hormon di sana. Misalkan ada menurunnya hormon-hormon yang sebelumnya itu mencegah terjadinya plak tadi. Oke, itu khusus yang wanita. Kalau yang laki-laki? Dan ya, biasanya pada wanita juga terjadi semakin banyak ya. Nah, pada laki-laki itu lebih dini biasanya. Karena pada laki-laki kan tidak terdapat hormon, tidak banyak ya kadar hormon wanita seperti estrogen, progesteron, hormon-hormon yang mempengaruhi itu. Biasanya pada pria itu lebih muda, lebih banyak. Lebih muda itu semudah apa? 30 tahun gitu? Nah, kalau zaman saya waktu dulu pendidikan, itu biasanya di atas 45 tahun baru berisiko. Tetapi, karena mungkin faktor lifestyle, faktor pola hidup yang saat ini itu berbeda dengan zaman dulu, maka semakin muda risiko terjadinya penyakit jantung koroner itu. Seperti kita ketahui ini ada faktor usia. Semakin tua, semakin berisiko. Lalu genetik. Genetik artinya apa? Apabila orang tua kita ada yang terkena serangan jantung, kolesterol tinggi, kita harus lebih waspada. Lalu apabila kita menghidap penyakit tertentu misal diabetes, kita lebih berisiko. Lifestyle kita kurang bagus, misalkan banyak makan kolesterol berminyak, berlemak, gorengan tadi. Nanti saya akan bahas ke lifestyle nih, karena menjadi penting juga. Apalagi untuk anak-anak muda. Tapi kita akan ke Semarang terlebih dahulu. Pak Albert sudah bersama dengan kita. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan, Pak Albert. Apa yang ingin ditanyakan? Selamat siang, Dr. Daniel. Selamat siang, Pak. Silakan. Saya mau tanya, dok. Sebenarnya ibu saya usia 70-an tahun. Sekitar 3 menit yang lalu ada nyeri di dada ya? Ya. Kemudian kami bawa ke UGD. Dan ternyata dari diagnosa dokter internis. Diduga serangan jantung dan kena jantung koroner. Kami turut bersedih, Pak Albert. Apa yang ingin ditanyakan kemudian? Tapi kemudian, untuk memastikan apakah di jantung koroner, sepengetahuan saya, perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin dengan katerisasi. Tapi dengan usia yang umur 79, dokter tidak berani untuk menakutkan katerisasi. Karena sangat berisiko. Apakah itu memang seperti itu? Atau ada cara pemeriksaan lain supaya bisa mengetahui lebih lanjut? Dan treatment-nya seperti apa untuk usia 79 tahun? Baik. Terima kasih banyak, Pak Albert. Semoga ibu cepat sembuh ya. Ya. Baik. Ya. Jadi ada kendala usia. Memang biasanya setiap terapi, setiap apa yang dilakukan, terapi oleh dokter, tindakan manajemen dari itu akan berdasarkan pada kondisi. Pada saat dokter itu memeriksa dari pasien tersebut. Nah, apabila ada kendala usia memang 79 tahun sudah cukup lanjut dan mungkin mempertimbangkan satu dan lain hal untuk dilakukannya katerisasi tadi. Katerisasi kalau kita tadi bicara mengenai penyakitnya ya, itu salah satu dari terapi, salah satu dari manajemen memang. Jadi dilakukan seperti dengan alat yang khusus. Tapi ada usia tertentu yang memang tidak bisa begitu ya dokter. Nah, itu ada pertimbangannya biasanya melihat kondisi fisiknya bagaimana ya kadang-kadang tergantung. Tergantung dari setiap senter, kebijakannya artinya ada menimbang satu dan lain hal begitu. Apakah dilakukan ini atau tidak, ataukah lebih baik misalkan pilih yang ini atau yang satunya lagi. Apakah diobati, apakah dilakukan ini. Ini kan suatu tindakan invasif. Jadi memasukkan suatu selang yang khusus untuk bisa ke daerah si jantung itu untuk mendeteksi dan juga mungkin bisa melakukan seperti kalau menyumpit itu dibuka begitu ya. Dengan baloning atau stand. Tapi ini kan hanya salah satu dari beberapa cara yang lain ya. Apabila penyumbatannya malah misalkan satu pembelut, kan ada dua pembelut darah koroner itu ya. Ada beberapa cabang dan itu apabila dia itu terjadi penyempitan hampir pada seluruh panjang dari arteri koroner itu. Maka bahkan harus dilakukan operasi bypass misalkan begitu. Baik, nanti dari Semarang kita kembali ke Jakarta. Ini ada Pak Anton. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik Pak Anton, apa yang ingin ditanyakan sudah terhubung dengan Healthy Life? Ya, saya mau menanyakan ini. Apa namanya? Setiap saya bermain futsal, dalam waktu tempo yang singkat mungkin 10 menit saya aktif berlari terlalu. Itu terasa jantung berbaris cepat. Bahkan ya saya nggak mau masakan untuk melanjutkan. Yang saya mau tanyakan apakah ini ada faktor kejala sakit jantung koroner atau kiner? Usianya sekarang Pak Anton berapa? 32. Baik, terima kasih Pak Anton. 30-an ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Biasanya kita sudah mulai concern. Nanti sudah mulai mengadari. Tapi kita periksakan. Ya, apabila seperti itu periksakan. Bukan apa-apa. Jadi langsung ya, jangan ditunggu lagi ya. Memang lebih jarang ya di usia 30-an untuk terkena serangan jantung. Tapi tidak menutup kemungkinan. Karena faktor lifestyle yang kita tidak tahu. Karena tadi tabungannya itu 5 tahun, 10 tahun ini. Ini pemain-pemain bola 20-an loh. Nah, misalkan mengalami seperti itu. Jadi periksakan. EKG itu bisa mendeteksi irama jantung, listrik jantung. Lalu laboratoriumnya bagaimana? Apakah ada risiko kolesterolnya tinggi, LDLnya tinggi misalkan. Karena terjadinya plak pada pembuluh darah koroner itu biasanya. Karena LDLnya tinggi. LDL itu lemak yang jahat. Yang mudah sekali teroksidasi. Kalau teroksidasi itu artinya apa? Dia mudah sekali menempel dan masuk di pembuluh darah. Membuat pembuluh darah menjadi kaku. Dalam waktu yang lama itu menjadi kaku. Atherosklerosis. Karena dia kaku. Dia tidak bisa melebar dan menyempit untuk meloloskan. Misalkan ada sumbatan kecil. Akhirnya mudah sekali mengalami kematian otot. Jadi intinya sebetulnya ketika sudah terasa yang tidak biasa. Mencurigakan. Mencurigakan. Harus langsung gitu ya dok ya. Misalkan. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Kalau kita mengetahui itu dengan jelas. Maka kita bisa mencegah segala sesuatunya. Ya mungkin belum. Karena penyakit jantung tadi bapak. Tapi kita cegah ya kan. Supaya 10 tahun lagi masih aman. Atau 20 tahun lagi bahkan kita bisa tegah. Nah ini berbicara 10 tahun, 20 tahun lagi. Berarti kita harus berbicara mengenai bersedia pagi sebelum hujan. Dan pencegahannya. Muncul langsung ini grafik di layar juga. Jadi memang pencegahannya pertama adalah kita harus mengurangi. Faktor lifestyle itu paling penting. Kalau ada faktor keluarga lebih penting lagi lifestyle itu dijaga. Jadi double ya. Jaganya double. Ya terus ekstra begitu ya. Apalagi ada penyakit yang dihidap misalkan seperti diabetes gitu ya. Karena orang yang diabetes tidak meninggal biasanya karena penyakit diabetes ya. Tapi karena komplikasi ya. Termasuk gangguan kardiofaskuler ini termasuk jantung ya. Olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur itu ringan bukan yang berat gitu. Apabila sudah serangan jantung olahraganya justru harus dibatasi sekali. Oke itu jadi note yang penting juga ya. Iya karena ada keterbatasan di jantungnya untuk kompensasi. Tetapi apabila belum maka kita ya artinya masih pencegahan itu yang lebih baik lagi. Ini berbicara pencegahan juga menjadi penting ketika kita tahu apa yang masuk ke dalam tubuh kita gitu lah dok. Betul. Apa yang penting gitu dalam artian untuk mencegah penyakit ini? Ya yang pertama tadi mengganti atau menyadari bahwa segala sesuatu yang berlemak tadi karbohidrat tinggi tadi itu kurang baik apabila terlalu banyak. Jadi kita kurangi ya digantikan dengan nutrisi yang baik yang lebih sehat misalkan kadarnya ya 85% dalam satu piring nasi kita itu nabati misalkan gitu ya. Itu kan lebih sehat lalu mengurangi makanan penyakit dan sebagainya. Dan kita tingkatkan konsumsi nutrisi yang bagus misalkan dari buah-buahan, sayur-sayuran itu kan mengandung mineral, vitamin, antioksidan. Nah ini yang penting karena kadar vitamin, mineral antioksidan yang cukup untuk tubuh kita itu akan membuat nutrisi yang positif dan justru mencegah terjadinya plak pembuluh darah, mencegah oksidasi dari LDL misalkan tadi antioksidan, antioksidan yang alami dia bisa mencegah oksidasi dari LDL yang menyebabkan plak atherosklerosi. Nah itu bagaimana cara yang alami karena setiap minggunya kita selalu membicarakan yang alami kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih.